Beralih ke informasi lain, pemirsa pasca penemuan mayat dalam plastik, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Ya, penyidik mendalami sejumlah petunjuk termasuk tembuan semen di tubuh korban. Tim Inafis Polres Lombok Barat memeriksa tempat kejadian perkara penemuan mayat terbungkus plastik. Dari hasil sementara tim menemukan dugaan kasus mutilasi. Sebagai upaya menghilangkan jejak, pelaku diduga melumuri tubuh korban dengan semen. Hingga sore ini, kepolisian masih berupaya mengungkap identitas korban dan menunggu hasil otopsi korban. Dan untuk mengetahui hasil olah TKP mayat dalam plastik sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon Kapolres Lombok Barat, AKBP Bagus Satrio Wibowo. Selamat sore Pak Bagus. Selamat sore Mbak. Ya Pak Bagus, bagaimana perkembangan penyidikan hingga hari ini Pak? Baik Mbak, dapat kami informasikan terkait dengan temuan mayat kemarin malam. Jadi pada pukul 16.00, kita dari tim dokter yang melakukan otopsi telah selesai melakukan kegiatan otopsi terhadap korban tersebut. Jadi secara umum memang dari tubuh korban ini, berdasarkan hasil otopsi itu, ada beberapa bagian tubuh yang kita duga korban ini meninggal tidak wajar, Pak. Demikian. Baik. Pak Bagus, bagaimana kemudian kronologi sehingga mayat dalam plastik ini bisa ditemukan, Pak? Ya, jadi kemarin pada hari Rabu pada tanggal 5 Februari, kurang lebih sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang melihat ada satu bungkusan plastik besar di salah satu tebing di Jalan Raya Senggigi, Jalan Raya Senggigi, Jalan Raya Senggigi, Kecamatan Batu Lahir, Kabupaten Nulu Barat. Jadi dari bungkusan ini terlihat mencurigakan kemudian melakukan kepada kami, aparat kepolisian, sehingga setelah kita lakukan pengecekan, kita coba membuka bungkusan plastik itu, ternyata di dalam plastik itu ada sesosok mayat. Baik, Pak. Selain mayat, memang adakah barang-barang lain yang turut serta ditemukan di dalam kantong plastik tersebut, Pak? Dari hasil olah TKP yang kita lakukan, pertama pada saat penemuan mayat tersebut, kemarin malam dan tadi pagi kami melakukan olah TKP lanjutan, kami menemukan beberapa barang-barang yang kami duga ini memiliki kaitan yang cukup kuat dengan penemuan mayat tersebut, di mana barang-barang tersebut itu adalah satu buah karu plastik berwarna hitam di bungkusan lakban hitam, terus kemudian ada beberapa bagian yang kami duga ini adalah kasmen yang sudah kering yang ada di sekitar korban. Baik, Pak. Di tubuh korban atau mayat tersebut, adakah ciri-ciri khususnya, Pak, atau jenis kelaminnya sudah ditemukan? Untuk jenis kelamin dari mayat ini, yaitu adalah seorang wanita, dan memang untuk mencari ciri-ciri secara khusus yang lebih spesifik lagi dari korban ini, memang kami masih lakukan pendalaman bersama tim dokter, apakah kami bisa menemukan ciri-ciri khusus dari korban tersebut? Yang jelas, dari mayat ini adalah seorang wanita, dan kurang lebih tingginya sekitar 150 sekian, dan rambut sekitar sebahu. Baik, terima kasih Bapak AKBP Bagus Satriobo. Kita tunggu terus bagaimana perkembangan kasus ini. Selamat sore, Pak. Selamat menikmati.